Meski sedikit samar, Dinda tetap bisa melihat bahwa sosok perempuan itu hanya memiliki satu mata. Itupun matanya warna merah, melotot. Dan di kepalanya juga ada tanduk tajam macam tanduk kerbau. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini, tiba saatnya aku akan membacakan lagi kisah horor Wawa untuk menemani kalian. Malam ini kita sudah sampai di KHW part 188. Gak usah lah banyak kali cengkuni aku di depan kan kita langsung masuk aja lah ke ceritanya ya. Cekin dong. Kayak males intro gitu aku. Gak apa-apa lah lah, coba masuk aja ke kisahnya. Boleh. Oke, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Reva. Halo Reva. Nah, jadi wak cerita horor yang akan dibagikan sama Reva ini adalah pengalaman tantenya. Tantenya minta tolong sama Reva, tolong lah aku kirimkan kisah ini sama Cina Dia. Biar wawak-wawak juga tau nih pengalaman horornya si tante ini. Tante ini namanya Tante Dinda wak. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat supaya mempermudah cerita, kita panggil aja Tante Dinda langsung dengan namanya ya. Ini by the way juga nama sabaran sih. Jadi kita sebut Dinda, oke? Nah lanjut lagi wak. Jadi ceritanya Dinda ini adalah seorang perawat yang tinggal di kota Aceh. Dia sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Iqbal. Sebagaimana pasangan suami istri lainnya, Dinda sama Iqbal ini juga sangat-sangat mendambakan kehadiran buah hati. Tapi sayangnya hingga bertahun-tahun kemudian, keduanya ini belum juga mendapatkan keturunan wak. Barulah ketika usia pernikahan mereka memasuki usia 4 tahun, kabar baik yang dinanti itu pun akhirnya datang juga. Dinda dinyatakan positif hamil. Nah kabar kehamilan Dinda ini langsung disambut oleh tangis haru dari keluarga besar mereka wak. Keluarga mereka betul-betul merasa sangat bersyukur dan tidak sabar menanti calon anaknya Dinda dan juga Iqbal akan lahir nanti. Tapi dibalik kebahagiaan itu, mereka tidak menyangka kalau ternyata kehamilan Dinda ini akan berlangsung dengan sangat-sangat berat. Dimana pada saat itu wak, setiap pagi di bulan pertama kehamilannya Dinda ini wak, Dinda selalu mengalami morning sickness yang parah. Wah wajar memang, Dinda ini merasa sangat pusing, mual dan gak bisa makan. Jadi setiap kali makan, muntah, makan muntah. Bukannya parah kali lah. Dan kondisi itu juga gak di bulan-bulan pertama aja wak. Terus tuh terjadi ke bulan-bulan berikutnya. Barulah ketika kehamilan Dinda memasuki usia 3 bulan, disitu Dinda merasa fisiknya sudah lebih kuat. Dan karena memang Dinda pada saat itu sudah bisa beraktifitas seperti biasa, dia bilang lah sama suaminya Iqbal kan, Mas alhamdulillah aku udah gak mual-mual lagi nih. Boleh gak mulai besok aku berangkat kerja lagi ke rumah sakit Dinda? Dia kan perawat kan, waktu itu dia izin memang. Terus Mas Iqbal ini jawab, jangan dululah sayang kalau nanti kamu tiba-tiba mual pusing itu kayak gimana katanya. Tapi aku bosan mas di rumah ini sendirian terus. Kalau di rumah sakit kan rame ada teman-teman aku juga. Mereka juga perawat semua loh, pasti mereka bakal jagain aku kata Dinda. Eh ya sudah lah, kalau itu memang keinginanmu gak apa-apa aku izinin. Yang penting kamu jaga diri selama kamu kerja ya, kabarin kalau ada apa-apa kata Bang Iqbal kan. Dahlah tuh singkat cerita, Dinda pun mulai menjalankan profesinya kembali sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang ada di Acehwan. Seperti biasa Dinda masuk kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan hal itu terus dia lakukan setiap harinya. Dan Alhamdulillahnya semua juga berjalan tanpa ada kendala yang berarti nih. Sampai akhirnya pada suatu sore Wak rumah sakit tempat Dinda bekerja ini kedatangan pasien yang lebih banyak dari biasanya. Alhasil di hari itu Dinda mau gak mau lembur. Biasanya yang balik jam 4 nih jadi ya kayak balik jam 5 lewat gitu lah. Nah pada jam 5 lewat menjelang maghrib ini ketika pekerjaan Dinda sudah selesai, Dinda langsung lah itu kan buru-buru pulang. Nah Dinda pulang waktu itu sendirian Wak naik motor pula. Jarak tempuh dari rumah sakit sampai ke rumahnya memakan waktu sekitar 30 menit lah. Nah karena pada saat itu hari sudah sangat sore dan rumah Dinda ini juga lumayan jauh. Alhasil ketika memasuki waktu maghrib, Dinda masih berada di jalan belum nyampe di rumah juga. Supaya lebih cepat sampai rumahnya kan Dinda pun mempercepat lagi laju motornya. Lalu ketika dia melewati area pemakaman desa. Hah? Dek-dekan tuh. Was-was langit yang sudah mulai gelap dan suasana sekitar makam itu juga terasa sangat sepi membuat Dinda merinding bukan main. Bayangkanlah sama kalian kan. Oh pemakaman nih ditambah lagi pada saat itu Dinda ini tiba-tiba merasa seperti ada angin yang meniup leher dari belakang. Di momen ini Dinda yang memang udah mulai ngerasa gak nyaman akhirnya mencoba buat ngebut lagi. Tapi bukannya motor tuh melaju dengan lebih kencang Wak. Anehnya pada saat itu motor Dinda ini kok makin merasa berat. Kok udah kugas kok berat kali kok makin melambat motor tuh. Dan bersama dengan itu suasana sekitar juga udah mulai mendadak hening nih Wak. Bahkan speaker masjid yang dari tadi melantunkan doa-doa sebelum sholat itu kan biasanya ada kan sebelum azan doa-doa dulu tuh kan diputar di masjid masjid. Ini udah gak terdengar lagi suara tuh. Dan selain itu di waktu yang sama juga Dinda tiba-tiba mencium aroma bunga kamboja yang sangat pekat. Makin merinding lah dia sebadan-badan ya kan. Nah merasa ada yang janggal disitu Dinda pun celingak-celinguk lah memperhatikan sekitarnya. Nah ternyata pada saat itu motor Dinda yang melintas di depan area makam desa tuh Wak. Gak ada motor lain Wak cuma motor dia satu-satunya disitu. Jadi cuman sendirian si Dinda di perjalanan tuh. Lalu ketika pandangannya tanpa sengaja mengarah ke spion motor. Ah disitulah Wak langsung terkejut si Dinda ini ketika dia melihat apa? Dia melihat dengan jelas ada sesosok perempuan yang ternyata juga ikut duduk bonceng di belakangnya. Perempuan itu mengenakan pakaian berwarna putih lusuh terus rambutnya panjang kali nih. Macam nutupin wajah dia kan. Disitu Nadia jantung tante aku udah macam mau copot. Keringat dingin pun mulai bercucuran ketika si tante Dinda ini merasa ada sepasang tangan yang memeluk perutnya dari belakang. Dan dia gak cuman nempel aja Wak ya pelukan dari sosok perempuan itu makin lama makin kencang. Bahkan Dinda ini merasa kedua tangan sosok tadi tuh seperti lagi macam lagi dicengkram ya perutnya si Dinda tuh. Dan mulai gak nonjol lah itu perutnya tante kan lah. Macam mau dicengkram ya Wak. Karena selagi secara teriak lah si Dinda. Astagfirullahaladzim ya Allah lepasin kata dia. Dan bersama dengan itu spontan Dinda pun makin ngegas lagi lah motornya supaya lebih ngebut nih. Tapi ya itulah dia Wak bukan yang melaju makin kencang. Motornya Dinda ini malah stuck di tempat tau kalian. Kedua ban motor itu terasa macam berputar-putar di tempat Wak. Bahkan secara perlahan-lahan Wak Dinda merasa pada saat itu dia sama motornya nih yang macam tiba-tiba melajang. Itu sosok perempuan tuh masih ada di belakang ya. Dan dia belum juga melepaskan cengkramannya dari perutnya si Dinda tuh ha. Di tengah kejadian yang sangat menyeramkan itu akhirnya apa? Pasrahlah Dinda. Yaudah lah dia berdoa dia pejamkan matanya kan dia minta pertolongan dari Tuhan. Disitu dia udah gak berani lagi melewak takut pula. Kata si perempuan itu kan. Alhasil Dinda pun terus aja melepaskan matanya dan dia udah gak tau apa-apa lagi yang terjadi kemudian. Singkat cerita ketika Dinda membuka kedua matanya secara mengejutkan dia sudah berada di atas kasur. Di dalam kamarnya sendiri Wak. Kagetlah si Dinda kan. Eh bukan aku tadi lagi naik motor lewat depan kuburannya. Kok tiba-tiba aku udah ada di kamar aja nih. Eh mimpi aku tadi enak ya. Tapi disitu Dinda juga merasa sangat lega Wak. Karena dia mengira teror menyeramkan yang dialaminya tadi memang cuma mimpi aja nih. Tapi gak lama kemudian ketika suaminya Iqbal datang di sampingnya. Disitulah Bang Iqbal menceritakan sesuatu yang membuat Dinda tercengang. Iqbal di nanya. Eh sayang kamu kenapa bisa kayak gini? Aku kan jadi khawatir katanya. Emangnya aku kenapa? Ada apa sama aku? Kata Dinda kan. Tadi waktu maghrib tiba-tiba ada tetangga yang nelfon abang. Katanya dia lihat ada perempuan pingsan di depan makam desa. Motornya juga tergeletak gitu aja. Pas dicek dari dekat ternyata itu kamu langsung lah abang nyusul kamu kesana. Dan kami semua ramai-ramai bawa kamu pulang. Sebenernya kamu kenapa nih yang tadi kamu jatuh dari motor apa gimana nih? Jadi siang nemuin Dinda ini nengok Dinda jatuh. Motornya juga jatuh gitu Wak. Pingsan tapi Dindanya. Nah denger ucapan suaminya kayak gitu. Syok lah si Dinda ini kan lemas dia langsung. Dia langsung teringat dengan apa? Dengan si sosok perempuan yang tadi cengrem perutnya itulah. Lalu sambil menangis sesungguhkan Dinda pun menceritakan semuanya. Semuanya teror mistis yang baru saja dia alami tadi di jalan. Bang tadi gini-gini dicengkramnya perut adik bang apa segala macem. Dan setelah menyimak cerita dari Dinda disitulah Iqbal merasa bahwa kejadian tadi sangat-sangat membahayakan istrinya Wak. Terlebih untuk kehamilannya Dinda. Akhirnya malam itu juga mereka pun langsung memeriksakan kondisi kehamilan Dinda ke rumah sakit. Dan alhamdulillahnya hasil pemeriksaan pun menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja Dinda baik. Anaknya juga baik anda dalam kandungan. Dah singkat cerita setelah selesai periksa Iqbal sama Dinda baliklah ini ke rumah ya kan. Mereka udah terlalu capek dan mau segera langsung istirahat tidur aja. Nah selang beberapa jam setelah mereka tertidur pulas Dinda nih terbangun. Kebelet pipis biasa ibu amil ya kan. Terus ketika dia akan beranjak dari kasurnya menuju ke kamar mandi. Disitulah ya tanpa sengaja pandangannya Tante Dinda ini menangkap sebuah pemandangan yang janggal di kamarnya. Dengan cahaya lampu tidur yang remang-remang samar-samar Dinda melihat seperti ada bayangan seseorang yang sedang berdiri di pojok kamarnya. Apa tuh? Apa ya? Dan setelah diperhatikan lebih teliti Wak disitulah Dinda terkejut karena ternyata bayangan yang dia lihat itu adalah perlebuan. Meski sedikit samar Dinda tetap bisa melihat bahwa sosok perempuan itu hanya memiliki satu mata. Itupun matanya warna merah melotot. Dan di kepalanya juga ada tanduk tajam macam tanduk kerbau tuh Wak. Dan sejak diperhatikan itu sosok ini tampak tersenyum menyeringai sambil menatap Dinda. Matanya satu tuh. Gak tau matanya satu tengah kiri kanan gak tau deh pokoknya matanya satu gak jalan itu gue tengok gak. Tapi entah apa lah itu namanya jelas kemunculan sosok itu spontan bikin si Dinda teriak. Astagfirullahaladzim bang 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 bang. Kata kayak gitu. Eh kenapa sayang kata suaminya kan kenapa ada apa kamu? Itu tuh masa ada perempuan ada perempuan mana 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 kata siap bang. Dan ketika Dinda nunjuk ke arah perempuan dari berdiri udah hilang. Udah gak ada. Eh kok gak ada bang? Tadi dia ada tuh gak disitu bang. Ikhva langsung ngusap ngusap lah itu punggung istrinya kan. Udah sayang tenang-tenang udah hilang kan? Udah yuk sekarang kita baca doa sama-sama ya. Semoga dia gak datang lagi kata bang Iqbal. Nah tuh singkat cerita malam itu Iqbal pun nemenin si apa ini pipis. Abis itu mereka lanjut tidur lagi. Lalu keesokan harinya setelah langit sudah mulai terang. Sambil membaca doa-doa Iqbal nih bang Iqbal pun menaburkan garam kasur ke seluruh sudut rumah. Nah menurut kepercayaan orang tua mereka wah hal ini dapat menjadi penangkal halus gitu lah. Dan tujuannya ya supaya sosok yang hantuin Dinda tadi gak muncul lagi gitu loh. Tapi ternyata apa yang dilakukan sama bang Iqbal juga masih gak cukup wah. Karena tanpa mereka duga-duga sosok perempuan yang menghantui Dinda itu masih terus datang meneror mereka. Dan makin lama gangguannya juga makin intens Nadia. Bahkan saking intensnya sampai-sampai sosok itu setiap hari. Setiap hari datang nampain dirinya ke depan Dinda. Macam setor pandang ha lalu Dinda itu setiap hari wah keteng. Pernanya pada suatu hari pada saat memasuki waktu maghrib Dinda melihat sosok ini merayap. Merayap macam cicak di langit-langit kamar dia wah. Dan sosok perempuan itu menatap Dinda sambil ngejulurin lidah yang sangat panjang. Dan selain itu di waktu lain wah Dinda ini juga sering melihat perempuan itu berdiri. Menatap dia, mengintip dia dari balik jendela. Jadi ditempelkannya kedua tangannya itu di kaca ha. Lalu sambil menyeri kaya menatap Dinda sosok itu juga mencakar-cakar kaca jendela dengan kukunya yang panjang. Dan dari sekian banyaknya gangguan dari si perempuan itu ada nih peristiwa yang paling-paling seram dan sangat traumatis bagi Dinda wah. Jadi ceritanya pada suatu sore lagi sepulang kerja. Dinda yang pada saat itu sudah sangat kecapean langsung lah masuk ke dalam kamar. Dan tanpa sengaja ketiduran. Nah terus pada saat Dinda sudah terbangun wah, anehnya tubuh dia ini gak bisa digerakkan sama sekali. Malah ngefreeze. Di situ panik Dinda kan Dinda berusaha manggil suaminya. Suaminya sudah balik kerja juga. Tapi ternyata pada saat dia mau teriak, gak bisa. Lidahnya si Dinda ini keluar nih wah. Suarinya gak keluar sama sekali. Karena gak tahu harus melakukan apa, Dinda pun yaitu membaca doa dalam hati. Lalu secara perlahan-lahan wah, dia coba nih buka matanya balik kan. Dan saat kedua mata Dinda terbuka, disitulah dia melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Bayangkan sama kalian ya. Disitu Dinda melihat ada sosok perempuan itulah, perempuan itu lagi. Perempuan yang selalu menghantuinya tuh. Tiba-tiba bukan dari ujung lagi, bukan dari luar jendela lagi wah. Udah ada tepat di atas badannya. Bukan dia diam nengokin Dinda aja. Dibekapnya si Dinda ini. Dibekapnya dengan sangat kencang sampai-sampai bikin Dinda ini susah bernafas. Sekuat tenaga lah Dinda berusaha untuk melawan si sosok yang lagi nyimpit dia ini kan. Dia mau menjerit gak keluar suaranya. Dan selama si sosok itu macam ngebekap dia, selama itu juga lah sekujur tubuhnya si Dinda ini bentuk-bentuk macam tekunci. Dan secara perlahan-lahan wah, kedua tangan perempuan itu berpindah ke bawah. Pindah, pindah, pindah ke bawah dan kembali lagi mencengkram perut Dinda yang makin hari makin buncit tuh kan. Tapi ketika tangannya udah sampe di perut wak, secara mengejutkan hilang sosok itu. Jadi udah mau di gini ya, dah hilang. Ih, itulah yang paling bikin tantaku trauma kalian. Bayangkan lah sama kalian, nasofrol lah sih. Bangun-bangun dari tidur capai uto-toto udah. Tentunya teror mistis dari sosok perempuan itu membuat Dinda pasti udah gak nyaman. Ya iyalah wak, sekali ditampakin aja traumanya bisa panjang. Macam mana pula? Hmm, digitukan langsung kan. Lagi hamil pula, pasti gak karu-karuan kali lah rasanya kan. Teror yang terus-terus datang menghantui Dinda ini pun makin lama semakin meresahkan wak. Hal ini juga lah yang membuat Dinda stress. Sampai-sampai banyak sekali yang mulai notice kalau badannya Dinda ini kurus sekali. Akhirnya karena Iqbal ini juga khawatir dengan kondisi istri serta calon anak mereka. Iqbal pun semakin rutin lagi mengajak Tante Dinda ini untuk periksa. Dan sampailah pada suatu hari wak, pada saat sedang memeriksa kondisi kandungannya Dinda ke rumah sakit. Dokter yang meriksa Dinda itu kejut waktu nengok ada cekungan hitam dekat bawah apa, dekat bawah matanya Dinda. Tuh mata panda dia. Disitu dokter langsung negur, ibu, ibu jangan terlalu stress ya tidur lah yang cukup bu. Kalau kayak gini terus kondisinya nanti bahaya loh ke kandungannya ibu. Tapi alhamdulillahnya untuk saat ini bayi ibu sehat. Harus dijaga baik-baik ibu yang makan, nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup. Dan ingat, yang paling penting jangan sampai stress. Dengar ucapan dokter tadi, Tante aku cuma bisa nganggu-nganggu aja. Iya dokter. Iya makasih ya dokter. Tapi dibalik jawaban singkan itu sebenarnya Tante aku sedang berusaha untuk menutupi perasaan yang sedang kusut. Ini kami ngerti kali Tante. Barulah setelah pulang dan sampai dari rumah sakit itu, disitu pecah, tumpah, meruah nangisnya Dinda wak. Sambil menangis, Dinda bilang dokter nyuruh aku jangan stress. Gimana aku gak stress bang? Cobalah aku bayangkan. Gimana aku gak stress kalau sosok perempuan itu masih datang terus? Aku capek sama gangguan ini bang. Aku harus kayak gimana? Kita ini harus kayak gimana? Gimana? Melihat Dinda yang sedang kaluut ini dengan sigap Iqbal pun langsung memeluknya. Udah sayang, sayang tenang. Kita lewatin ini barang-barangnya sayangnya. Tenang, tenang. Kamu gak sendirian ada aku. Kita pikiran sama-sama gimana caranya agar sosok itu gak datang lagi ya sayangnya. Iya tapi kayak gimana caranya bang? Udah lah cobalah bang panggil orang pintar gak bang? Iya ya, nantilah coba bang panggil ya. Semoga dia bisa bantu ngusir ini hantu. Selama ini kan gak ke orang pintar orang niwa. Dan awalnya mereka memang sama-sama sepakat itu untuk minta bantuan sama orang pintar. Tapi ternyata selama berhari-hari kemudian dia rencana itu juga belum juga terlaksana. Kenapa? Karena rutinitasnya Iqbal yang pada saat itu padat kali membuat dia gak sempat nih nyari waktu buat cari itu paranormal tuh. Hingga akhirnya tanpa terasa kandungan Dinda memasuki usia 7 bulan. Salah satu keluarga mereka yang bernama Pak D. Harun tiba-tiba datang nih ke rumahnya mereka. Nah awalnya Dinda, Iqbal dan Pak D. Harun cuma ngobrol-ngobrol biasa. Jadi Pak D. mereka nih. Sampai akhirnya obrolan itu mulai mengarah ke pembahasan tentang teror si perempuan. Pastilah diceritain kan? Semua diceritain tuh sama Dinda mulai dari gangguan pertama waktu Dinda lewat depan kuburan itu. Si hantu yang suka tiba-tiba merayap di dindingin tip dan jendela. Sampai gangguan ketika si sosok ini nindi si Dinda tuh terus cengkram perutnya hilang. Diceritain semuanya. Dan setelah menyimak cerita dari Dinda disitulah Pak D. Harun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang bikin mereka berdua tekejut. Pak D. Harun bilang, Dinda sebenarnya Pak D. lumayan paham sama hal-hal mistis. Dan dari apa yang Pak D. lihat sepertinya sosok perempuan yang mengganggumu itu adalah sosok yang sering disebut sebagai umusibian. Sebelum aku lanjut setelah kami cek email kami nih Wak ternyata ada 4 kisah yang masuk ke email kami tentang teror jin umusibian. Jadi gak cuma Dinda wawak kita ini aja yang merasakan Wak ada 3 wawak lain juga yang turut diteror sama jin umusibian. Ini aku ambil kisahnya Dinda aja ya. Dan kalau misalnya kalian cari tahu lagi tentang umusibian ini Wak. Jin umusibian ini memang sudah ada sejak jaman Nabi Sulaiman katanya. Dia dikenal sebagai jin penculik anak bayi. Dan hal ini juga sama seperti yang disebutkan sama Pak D. Harun Wak. Pak D. Harun ini juga bilang kalau umusibian ini adalah jin yang memang suka mengganggu ibu hamil dan juga bayi-bayi yang masih berusia di bawah 2 tahun. Itulah kenapa dia teror kamu. Kamu lagi hamil. Jin yang disebut sebagai umusibian Wak. Nah disitu Pak D. Harun ini bilang kalau besar kemungkinan semua teror umusibian ini berawal dari ketika Dinda pulang kerja lewat area makam desa. Tadi tuh ditambah lagi waktu itu langit udah mulai gelap udah masuk waktu maghrib ya kan. Dan dalam kepercayaan mereka ibu hamil tuh pamali kali lah keluar rumah waktu maghrib-maghrib tuh Wak. Waduh jin umusibian ya Pak D. Iya kota Pak D. Nah untuk menghalau gangguan dari sosok umusibian ini Pak D pun berpesan kepada Dinda dan Iqbal untuk menutup jendela dan juga pintu rumah mereka serapat mungkin setiap maghrib. Pak D Harun juga mewanti-wanti Dinda untuk membawa macam benda tajam gitu loh macam gunting sama peniti ya. Kemana pun Dinda pergi pasti kalian tau tuh bentuknya kayak apa namanya. Lupa gue. Itulah. Dan selain itu Pak D Harun juga memberikan sebuah gelang dan juga tali berwarna putih yang sudah dibacakan doa-doa. Dan gelang itu pun harus selalu dipakai sama Dinda pesannya Pak D. Dan setelah itu Dinda sama Iqbal pun dengan sigap langsung menjalankan semua instruksi dari Pak D Harun. Dan selain itu setiap malam mereka juga semakin rajin menunaikan sholat tahajud dan juga mengaji tentunya. Awalnya Dinda masih ngerasa wasuasan nih Wak dengan gangguan dari si umusibian ini. Karena ternyata dia gak langsung hilang dan dia masih datang. Tapi untungnya lah itu mantap kali Bang Iqbal ini support sistem kali Bang Iqbal selalu mendampingi Dinda tanpa mendeskreditkan Dinda. Pokoknya support kalilah istrinya selalu menemani Dinda sehingga Dinda pun semakin berani. Dan alhamdulillahnya juga ketika kehamilan Dinda sudah memasuki usia 8 bulan teror mistis dari sosok umusibian ini pun meredah. Setelah teror itu meredah Dinda pun dapat melanjutkan kehamilannya dengan nyaman hingga akhirnya ketika waktu melahirkan tiba Dinda pun berhasil melalui proses persalinan dengan lancar Wak. Dan abainya Dinda sama Bang Iqbal berjenis kelamin laki-laki. Dia lahir dengan selamat, sehat dan tentunya menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Oke Wak jadi itu tadi cerita yang dialami sama Tante Wawakita yaitu Tante Dinda selama dia hamil. Serem kali Wak ya lagi hamil perut udah gede tiba-tiba ditindi sama sosok yang mau mencenggram perut. Hilang pula deh waktu itu. Tapi untungnya gangguan itu bisa teratasi ya Wak ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan apa yang terjadi setelah Dinda melahirkan. Disini Reva Wawakita yang ngirim cerita ini juga bilang kalau katanya gangguan umusibian itu pernah datang lagi. Dan itu pun dia datang karena waktu itu Tante Dinda ini lupa nuntup pintu sama jendela waktu maghrib Wak. Tapi waktu itu bukan Tante Wawakita yang digangguan dia. Nyasar ke bayinya yang baru lahir itulah. Si Tante Dinda udah gak pernah nengok lagi tapi ternyata umu itu nyasarin adek. Pernah tuh suatu hari dedek ini nangis kan meraung-raung matanya melotot karena lakit-lakit kabar Wak. Nah disitulah Dinda langsung ingat oh lagi nengok umusibian merayap di dinding macam cica anak aku nih. Terus akhirnya Dinda sama Iqbal pun kembali meminta bantuan dari Pak Ade Harun. Dan salah satu instruksi dari Pak Ade Harun pada saat itu adalah Dinda diminta untuk sering-sering berdoa sambil mengucap gini Wak. Eh ini kita hafal juga lah sama-sama doanya ya. Wahai umusibian pergilah kamu keluar dari rumahku dan jangan ganggu anakku. Ucapin itu terus. Ucapin itu terus. Dan Alhamdulillahnya sejak saat itu gangguannya betul-betul hilang. Dan mereka pun bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Semoga Dinda dan keluarganya selalu aman dan sehat Wak ya. Amin ya rabbal alamin. Dengar gue sama kisah nih. Kalau di email aku itu ada 4 orang yang pernah diteror sama umusibian. Apa ada juga nih diantara kalian yang lagi nonton sekarang tapi gak sempat ngirim cerita ke kami. Punya juga pengalaman tentang hantu umusibian. Sharing lah di bawah kami juga mau dengar. Sehat-sehat ya Wak kalian semuanya. Nah. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk Dinda dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk maaf. Klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.